Bupati Sleman Sri Purnomo positif COVID-19 selang satu minggu setelah vaksinasi. Disebut terjadi karena daya lindung vaksin yang ada pada tubuh belum muncul. Dalam program Kompas Petang, Ketua Satgas COVID-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Zubairi Jurban, menyebut, bahkan dua pekan setelah vaksinasi, antibody belum terbentuk sempurna. Terlebih, yang disuntikan baru dosis pertama vaksin COVID-19 Sinovac. Antibody baru mulai efektif pada satu bulan pasca vaksinasi. Ya, itu kan hasilnya positif seminggu setelah vaksinasi. Berarti tesnya dari sebelumnya. Berarti kira-kira 5 sampai 7 hari paling lama mulai dari tes. Nah, 5-7 hari itu belum terbentuk proteksi. Jadi, kalau kita disuntik, divaksinasi, kemudian tubuh akan bereaksi, kemudian membentuk sistem untuk mengenali kalau ada virus masuk. Kemudian membentuk antibody. Nah, semua proses itu diawali terbentuknya antibody baru hari ke-8 sampai hari ke-10. Hari ke-14 pun baru efektifitas separuh. Setelah sebulan baru mendekati 100% dari yang kita harapkan. Jadi, kalau ini tesnya kurang dari seminggu setelah divaksinasi, pasti bukan karena vaksinnya. Jadi, pasti karena memang daya lindung vaksinnya belum muncul. Sekali lagi, daya lindung vaksin melindungi kita terhadap virus itu baru optimal setelah satu bulan. Setelah vaksinasi pertama atau satu minggu setelah vaksinasi kedua. Baru optimum, baru terbentuk kekebalan yang bagus setelah dua minggu setelah vaksinasi kedua. Jadi, vaksinasi kedua mutlak harus dikerjakan. Senada dengan IDI, epidemiolog dari Griffith University Diki Budiman menekankan dibutuhkan waktu 4 sampai 6 minggu setelah vaksinasi dosis pertama untuk membentuk sistem kekebalan tubuh. Secara umum, dari sejak penyuntikan pertama itu akan memerlukan, tubuh itu memerlukan waktu 4 sampai 6 minggu untuk memperoleh atau mencapai pada level imunitas atau proteksi yang diharapkan. Sesuai dengan efekasi yang dimiliki vaksin, katakanlah Sinovac atau vaksin lainnya. Nah, oleh karena itu dalam kurun waktu tersebut, bahkan artinya ada potensi sebelum menerima vaksin itu, ada potensi paparan atau terinfeksi COVID-19 tentu sangat besar kemungkinan bisa terjadi. Sebelumnya, Bupati Sleman Sri Purnomo mengumumkan positif COVID-19 setelah menjalani tes usap. Sri Purnomo sempat mengikuti vaksin COVID-19 pada 14 Januari lalu. Dalam video yang dibagikannya, Bupati Sleman mengatakan sedang menjalani isolasi mandiri di rumah. Informasi bahwa saya menyatakan positif COVID-19 setelah saya menjalani dua rangkaian. Gimana kemarin siang saya menjalani rapid antigen, hasilnya positif. Kemudian dilanjutkan dengan VCR swab, tadi pagi hasilnya keluar juga positif. Kemudian saya siang hari tadi, jam 1, langsung saya ke rumah sakit untuk cek untuk kami di ronsen torak, kemudian juga di scan torak kami, hasilnya bagus, tidak apa-apa. Dan sekarang ini saya tanpa kejala apapun. Sementara di Bandung, Jawa Barat, sebanyak 25 sukarelawan uji klinis vaksin Sinovac terkonfirmasi positif corona. Dari 25 sukarelawan, 7 sukarelawan mendapat vaksin, dan 18 lainnya mendapatkan placebo atau obat kosong. Ketua tim riset uji klinis vaksin COVID-19 Fakultas Kedokteran Unpat, Kusnandi Rusmil mengatakan, sukarelawan yang terinfeksi, kemungkinan saat divaksin imunnya sedang tidak baik. Kusnandi menambahkan vaksin mencegah gejala berat ketika seseorang terpapar corona. Positif kan terpapar COVID, itu artinya. Tetapi mungkin pada waktu diimunisasi, daya tahan tubuhnya tidak begitu kuat, sehingga dia masih mungkin terpapar. Tapi terpapar oleh penyakit, biasanya rinan, karena yang 7 orang itu tidak ada yang dirawat. Pemantauan 5 hari bagus, boleh bergerak lagi 5 hari. Sekarang ini pemantauannya 5 hari. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang juga sukarelawan vaksin COVID-19 menyebut, sukarelawan yang terinfeksi harus dilihat riwayat terpapar, karena antibodi terbentuk setelah 3 bulan disuntikan 2 dosis vaksin COVID-19. Tim Liputan, Ompas TV